Seorang honorer di Sekretariat DPRD Buol, Sulawesi Tengah terkejut. Lantaran buku rekeningnya tercetak angka hingga Rp14,8 triliun. Peristiwa ini terjadi saat pegawai honorer tersebut hendak mencairkan bantuan subsidi upah atau BSU menggunakan rekening lamanya. Rupanya hal tersebut karena adanya kesalahan teknis yang terjadi saat mencetak buku rekening. Peristiwa ini dialami oleh pegawai honorer benilisial NS selesai melakukan aktifasi rekening lamanya yang sudah lama tidak terpakai. Dilansir Tribun Palu selasa 27 September, jadian ini bermula ketika NS dan dua temannya di DPRD Buol hendak mengurus pencairan BSU pada Rabu 21 September. Untuk diketahui rekening milik NS dibuat pada 2018 dan terakhir digunakan pada 2020 lalu. Lantaran sudah lama tidak digunakan, NS harus menyetor sebesar Rp100.000 untuk aktifasi. Saat menerima buku tabungannya, NS merasa terkejut dengan angka yang tercetak karena jumlahnya begitu fantastis. Peristiwa ini kemudian diceritakan NS kepada teman-teman dan suaminya. NS dan suaminya sempat berencana pergi ke bank untuk mengonfirmasi. Namun lantaran kesibukan, maka hal itu tertunda. Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Sekretaris DPRD Kabupaten Buol Munawir menerangkan, kasus ini diselesaikan dengan mediasi pada Senin 26 September. Pihak bank mengakui ada kesalahan teknis yang terjadi dan menyampaikan permintaan maaf. Kesalahan teknis terdapat pada perangkat printer komputer saat mencetak buku rekening NS. NS sempat melaporkan peristiwa ini ke polisi karena ketakutan dengan saldo yang tidak wajar. Namun kini laporan tersebut dicabut dan pihak bank sepakat untuk mencorat catakan rekening sang salah tersebut.